Di dalam rumah ada kuburan? Ada kuburan. Sesuah pencil anak yang warna merah di situ. Kalau nggak ada yang meninggal itu, saya nggak dapat uang. Terus ada apa yang kayak, kan saya kalau lihat di sinetron-sinetron aja, Pak, yang kuburannya jadi langsung ada air, terus tiba-tiba si pati-nya terbang gitu, yang ganjil-ganjil gitu, Pak. Intan sebagai anak dari Bapak Asep, tukang gali kuburan, itu punya perasaan seperti apa, Intan? Posisi makam udah ada 40-50 tahunan yang lebih. Tapi waktu saya gali itu, jenajahnya masih utuh. Suka ada denger suara nangis-nangis gitu, Pak? Oh, itu banyak yang nangis. Tapi emang ada, Pak, yang ngeboking makam? Duh. Coba, Pak. Saya nyobain, Pak. Sobain, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Asep. Kuncennya di sini, Pak, ya? Iya. Katanya terkenal dengan Pak Asep Kuncen. Iya. Kerja di sini di tahun 1999. Saya udah 21 tahun kerja sebagai penggali kubur, dan lahir di sini. Rumah di sini, di dekat kuburan, ya? Di kuburan, sama aja di kuburan. Kesini, Pak? Iya. Ini matuh kuburan semua. Iya, ada semuanya juga makam, rumah juga makam semua. Kita tidak aktif. Kalau tidak aktif, di dalam rumah ada kuburan? Ada kuburan. Ada kuburan. Ada kuburan. Pak, ini kuburan? Iya, makam. Tuh, makam semua. Ini depan rumah? Iya, depan rumah makam. Tapi ini kuburan siapa, Pak? Kuburan. Bukan kuburan punya rumah ini, bukan? Punya orang lain. Oh, punya orang lain kuburannya di sini. Anak saya ada empat, selain anak saya ada lagi yang lain. Ada yang ikutin saya dua, dua anak, ya? Jadi enam lah di rumah. Oh, anak angkat, Pak. Anak angkat, ya. Namanya siapa, Dek? Mama Liragan dan Rastri Gunawas. Wah, kelas berapa? Tiga A. Main bola hobinya. Enggak takut, Adek, tinggal di sini? Enggak takut? Pernah lihat hantu enggak? Pernah. Lihat apa? Kuntilanak. Kuntilanak. Gimana bentuknya Kuntilanaknya? Rangkutnya banyak. Di kepala saya ada penyara banyak. Ada suara nangis dan ketawa. Terus terbang enggak? Iya. Adil lihat di mana? Di yang tempat tadi. Oh, tadi? Kalau di sini ada enggak? Ada. Di sini di mana? Sosok Kuntilanak yang warna merah di situ. Kalau saya itu per bulan digajih pemerintah 3 juta. Sehari-hari kalau gini paling dapat Rp5.000 gitu. Rp5.000? Iya, yang ngasih yang ke makam. Itu juga kalau ada itu. Biasanya Pak, kalau ada yang makamin ya Pak ya? Biasanya ngasih ke Bapak itu berapa gitu Pak? Masalah pemakaman yang ngasih tergantung ahli warisnya. Kan ada juga yang tidak bayar. Cuma orang yang tidak mampu. Seridonya aja. Saya ikhlas-ikhlas aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gila, repot ya. Eh, ya. Ya, saya nanya. Sita terhati-hati. Ya. Ini sama istri. Asep. Nama-mana siapa Pak? Ibu Epi. Ibu Epi. Oh ibu. Ibu, ya nggak temut Bu di sini. Insya Allah nggak tahu. Sudah dari kecil. Dari kecil. Iya. Tapi pernah nggak ibu ada seseorang yang menyerang? Oh gitu? Ya, kadang-kadang sih ada. Ya, suar-suar gitu. Anak-anak sih kadang ada yang lihat, ada yang dengar. Atau adik-adik gitu. Kalau lagi serpi sih. Benar-benar biasa kan dari kecil sih? Benar biasa. Benar dari kecil aja. Eh ibu, tidur di mana di kamar ini sih? Ya itu, kamar itu sama ini. Oh ini? Itu kan yang shola ya. Oh, yang shola. Di kamar anak yang paling gede. Banyak sih tidurnya di siriw. Barang-barang aja. Di kamar itu mungkin kamar ya? Iya. Ini bekas kuburan juga Pak? Kuburan. Kuburan semua. Kalau nggak ada yang meninggal itu, saya nggak dapat uang. Ya kalau per bulan itu ada tetap. Bapak kan punya anak enam nih Pak. Iya. Itu gimana ngatur penghasilannya Pak? Semaksimal mungkin harus bisa gitu. Ada usaha lain nggak Pak selain ini? Nggak ada. Yang penting mah kita harus bisa mengatur penghasilan. Bapak pernah nggak Pak dalam sebulan atau dua bulan, tiga bulan, nggak pernah ngegali? Ada paling lama satu bulan. Ya itu harus bisa mengatur hasil penghasilan yang udah-udah gitu. Pertama bagian M.O.Pan. M.O.Pan. Menembokan makam dari keluarga. M.O.Pan pembayaran. Berapa? Dua jutaan. Pekerjaannya itu beres dalam satu hari? Iya, satu hari. Ada yang juruh kayak gini itu biasanya dapat seminggu berapa kali? Kadang-kadang dapat di jalan. Seminggu dapat empat orderan rata-rata gitu. Dikerjakan sama sebarang orang juga? Bertiga aja. Kalau aturan kerja itu dari jam delapan sampai jam empat. Petugas di lapangan ada 22. 22 orang ya. Saya ya penggali kubur, pembersih ya gitu. Keamanan juga mungkin ya Pak? Alhamdulillah ya. Sudah saya mah agak geeng Pak. Kalau misalkan malam-malam di sini. Coba Pak pernah ada hal yang menyeramkan nggak Pak? Ada banyak di sini. Warung ini nih. Ada sosok yang tinggi-besar tapi pinuh kudarah. Ada di situ. Kan yang lewatnya juga langsung pingsan. Tetangga saya itu. Terus suka ada denger suara nangis-nangis gitu Pak? Oh itu banyak yang nangis. Tapi kalau disemperin dia itu menjauh. Ada yang nangis di sini. Disemperin langsung menjauh. Itu suara cewek apa? Cewek. Kebanyakan cewek ya. Kalau di rumah itu. Kalau saya lagi main TV. Itu mainan anak saya suka main sendiri. Tapi tidak mengganggu. Udah dibiarin aja gitu. Paling sosok di rumah mah anak kecil sama sosok nenek-nenek. Ratusan tahun dia udah betah di rumah. Terus ada nggak Pak? Yang kayak kan saya kalau lihat di sinetron-sinetron aja Pak. Yang kuburannya jadi langsung ada air. Terus tiba-tiba si patinya terbang gitu. Yang ganjil-ganjil gitu Pak. Oh itu mah bohong. Itu nggak ada. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Bapak belum pernah nemuin kejadian itu Pak ya? Belum pernah. Ya waktu itu tidak hujan. Pemakaman turun. Langsung hujan gede. Tiba-tiba itu? Tiba-tiba itu hujan besar. Rodar gelap. Ya terpaksa dibakamin aja dah. Udah dibawah. Tapi udah selesai pemakaman. Beres. Nggak ada hujannya berhenti. Pohon-pohon di sini kalau mau ditebang itu harus pamit dulu. Harus ujin dulu jangan sembarangan. Namanya di makam itu pasti ada yang punyanya. Pengalaman saya Nissan itu waktu malam Jumat. Seperti bakar-bakaran di rumah. Tapi nemuin Nissan itu sama saya dibakar Nissan-nya. Padung. Padungnya dibakar. Nggak taunya kena sama istri saya kesurupan. Istri saya langsung gerubung. Saya langsung lari ke bawah ke rumah. Ditanya tidak-tidak menjawab. Jarak berapa kemudian dia menjawab. Ayo tinggalkan aku manis. Panas. Ayo tidurku manis. Tapi saya tidak nge. Kuburan etanul di dulu padungnya. Dia langsung menjawab sendiri. Apa nama saya yang disampurnakan aku manis. Bungku batur yang aku manis. Sob nge sekalangmu disampurnakan orang aku manis. Saya baru keluar dari istri kamu gitu. Ya saya mendoakan dia. Alhamdulillah. Pulang. Udah nggak ada apa-apa gitu. Kalau pocong saya belum pernah lihat. Kalau kontilanak pernah lihat. Sambil ketawa aja pergi ke sana. Perginya tuh kejauh ke sana. Belum pernah lihat jelas. Jadi sambil terbangun langsung. Tapi nggak kelihatan. Udah kelihatan putihnya aja. Cepat. Siapa ini pak? Anak saya yang paling gede. Oh paling gede. Namanya siapa? Lintan. Umur berapa Lintan? Umur 18. Nggak takut gitu Lintan disini? Iya takut-takut nggak. Masih sekolah atau gimana? Iya kelas 3 saya muka. Intan punya pengalaman ininya? Ada waktu lagi sakit. Lagi sakit? Lagi sakit kan lagi dia mengobrol sama orang tua disini. Nongkrong. Lihat disitu. Gimana? Disana. Oh di pohon atas. Pohon atas ya. Lihat apa? Ya lihat kayak wajah besar. Tapi kayak wajah itu lorong gitu. Lorong? Iya. Iya kayak basah ininya gerenuk. Langsung naik spingsan. Udah. Nanti bawa ke rumah. Tegi atas itu. Jatuh disini? Iya. Intan sebagai anak dari Bapak Aset untuk penggali kuburan itu punya perasaan seperti apa Intan? Ya karena pekerja keras dari kecil. Bapak nggak pernah ngeluh jadi penggali kubur. Ya bersyukur aja. Bersyukur aja. Bersyukur aja. Ada ribuan ini? Bukan ribuan lagi. Puluhan ribu ini makam. Ini semua 9 hektare. Sama yang disana. Kalau disini 6 hektare. Di Cibangkong sana 3 hektare gitu. Pak terus kan ini kan banyak yang lewat. Terus yang banyak yang nginjek-nginjekin makam. Itu gimana Pak menurut Pak Pak? Jadi kalau orang-orang sini udah biasa. Nggak seperti di kampung kan takut ya. Kalau disini mah nggak. Udah biasa gitu orang-orang sini. Tapi kalau yang pertama disini mah pasti sama. Malah saya takut. Tapi lama-kelamaan ya udah biasa gitu. Kan nginjek makam tuh ada yang bilang juga Pak Mali. Udah biasa disini. Tempatnya iya. Udah penuh gitu ya Pak? Udah penuh. Kalau permakam itu ada pajak itu 30 ribu per tahun. Ada yang bayar ada yang nggak. Takut ahli warisnya pada jauh gitu. Kalau data pasti dia bayar gitu. Dulu saya pernah mindahin makam dari sana ke sini. Pengen dekat sama keluarganya. Posisi makam udah ada 40-50 tahunan yang lebih. Tapi waktu saya gali itu jenajahnya masih utuh. Tapi nggak bau. Nggak bau. Masih beleger we. Dipindahin langsung ke dekat keluarganya gitu. Masya Allah. Pak. Saya mau nyoba yang ngegali cing Pak. Ada teknik-tekniknya nggak Pak? Gimana Pak? Gini. Kalau tekniknya gini aja. Hati-hati. Kalau menggalinya ya. Takut ada apa-apanya di bawahnya ya. Contohnya gini. Keras tanahnya ini. Tidak semudah. Duh. Coba Pak. Saya coba ini Pak. Sob. Sob. Cobain A. Pak. Tusuk dulu. Iya Sob. Yuk. Sob. Kakinya kayak gitu. Keras itu susah ya. Susah guys. Iya. Terus? Lep. Terus angkat. Angkat? Sudah angkat. Angkat ada. Nah gitu. Keras ya A ya. Keras Pak. Nggak. Nggak. Baru dua kali udah lumayan haeho. Tuh. Oh ini ada batu ini Pak. Iya. Batunya itu harus. Harus bisa. Susah ya. Wah. Asli mah. Susah guys. Baru dua juga udah haeho asli. Tuh. Ini sampai ke dalamnya berapa meter Pak? Paling se meter lebih. Semeter lebih? Semeter setengah lah. Dua meter. Baru segitu udah lumayan guys. Soalnya ini berat banget. Bawahnya ngegalinya. Harus banyak minum air putih ini. Iya kayak gitu. Supaya nggak kena pinggang. Nah itu bener Pak. Ini biasanya berapa orang Pak kalau ngegali gini tuh? Itu kadang tiga orang. Empat orang. Empat orang. Bagi semua ngegali apa gimana? Iya bergilir. Kalau udah capek gentian. Gentian. Kalau ada banyak itu masing-masing satu orang. Penggali kubur ada delapan orang kan ya. Kalau ada delapan yang meninggalnya satu orang. Masing-masing itu harus beres gitu. Berarti ke dalam ininya berapa meter? Iya dua meter lah. Dua meter ya. Kedalamannya satu meter? Satu meter lebih sedikit. Wah lumayan aku satu meter sama. Ini aja baru segini aja udah. Heho. Heho asli. Ternyata tidak semudah yang kita bayar. Yang kita bayar di kuburan ini. Dibutuhkan kesabaran sama tenaga yang pasti strong. Iya. Gimana ini mau sampai dua meter? Wah nyerah pak. Nyerah? Nyerah nyerah. Oh. Nyerah. Jadi segini aja udah lumayan. Siap siap siap. Nyerah. Oh. selamat menikmati 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 selamat menikmati